Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Andri, pribadi Dan sekarang kita melanjutkan lagi game Octopath Traveler Gue hari ini pengen ngelanjutin cerita yang Nameless Town Dan ceritanya kemarin, sumpah gue excited banget Sama game ini sih, ngapain gapapa-ngapapa cerita yang kemarin maksud gue Karena yang kemarin bener-bener apa ya Bener-bener bagus gitu loh, bisa nyentuh emosi gue banget gitu loh Dimana si Renew-nya mati gitu kan Terusnya si Flournate Fairnaut Fairnaut apa siapa? Gue lupa nama orang kadang-kadang Fairnaut-nya itu mati, eh mati, jadi gila sorry Jadi gila agar-agar si Renew-nya mati itu maksud gue Oke, kita akan lanjutin aja quest-nya Gue gak tau ini berapa panjang side quest ini Mudah-mudahan gak terlalu panjang Karena ini gue main jam 10 malam, gue udah ngantuk mata gue Mudah-mudahan gak terlalu lama Oke, Undertech Quest Ya, ini dulu Nanti aja, Titus nanti lagi Gue belum pengen main story dulu, gue pengen side quest-side quest dulu kawan-kawan Timesh sudah datang dengan cepat ya Lu gak tau apa yang terjadi dengan gue Gue baru aja ngeliatin orang didorong dari jurang gitu loh Nepti, Nepti, aduh First we need to build a base, kita baru-baru buat base The place will become my workshop Tempatnya akan jadi tempat kerja gue Atau workshop itu kayak Tempat Workshop itu sebenernya kayak tempat kerja Tapi pengrajin gitu loh, buat pengrajinan gitu Well, a workshop and my home Buat workshop dan juga rumah gue Gue nyebutnya workshop aja biar gampang I'll be the first resident of, I'll be the first resident of our new tour Gue akan menjadi president tuh Warga Akan menjadi warga dari kota baru kita And you, Mew, are welcome to visit me anytime Lu dan Mew, boleh ngunjungi gue kapan aja Who's Mew? Siapa Mew? Why? Kenapa? This kitten of course Kucing ini aja tentunya Lucu banget Ah, siapa Mew? Aduh, ini Gue sekarang ketawa-tawa Kepalanya di referendokpa kayak Mau nangis gue mainnya Satu sisi gue penasaran sama jalan ceritanya gitu kan Terus gue tanggung juga Satu sisi Kayak udah gak kuat main game itu Terus kata gue berapa lama panjang lagi Aduh Enggak gitu loh Itu adalah tipe game panjang yang gak gue nikmatin Beberapa game ada yang panjang Kadang-kadang gue pengen buru-buru Tapi gue masih nikmatin gitu Itu gak nikmatin sama sekali kawan-kawan Perfect Fit, don't you think Bukan dari dengan pasangannya bagus Bukan begitu Apa ya Kalo lu main Revenant Dogma tuh Ngerasanya kayak lu makan Makan soto ngapain kuah aja gitu Rasanya gimana Seret gitu loh Makan main Revenant Dogma itu Ini nih Mantep ceritanya Yang kemarin bener-bener Gue berharap Mudah-mudahan endingnya bagus Gitu loh Karena ada beberapa game yang Dia di tengah-tengahnya ceritanya bagus Pas endingnya Kacau Atau gak datar aja rasanya gitu kan Oke Now then kalo gitu Ayo I should get some material Bisa minta tau untuk ngumpulin material You can visit the exchange Or strike down some woods For up ahead To get it Lu bisa menukar atau strike down Atau memotong kayu katanya Musuh di atas sana katanya Dimana I'll call sturdy lumber Gue panggilnya adalah Kayu yang kuat It's noisy task Ini gak bukan tugas yang mudah Tapi I know you can do it Gue tahu bisa melakukan ya I proceed with the town plans In the meantime Good luck Gue mungkin gak ngerti Satu-satunya kawan-kawan Karena Karena otak gue Capek untuk ngertiin Cepet-cepet The first house Rumah pertama Oke Good house in nameless town What Rumah di kota tanpa nama Progres Through the side story Give nefti material And it's constant building Oke Good material Can be obtained by Defating elite enemy Trading the exchange Or without the pet action Defating elite enemy Will be revived After a while If you can Need multiple Building material Try waiting Before taking them Once again Extra building material Can be tried To exchange Memory chart Memory chart Can be used To obtain things Like special equipment Oke Gue harus ngelawan elite monster Untuk gue dapetin material Tapi mau elite monster Yang mana gitu Maksud gue Oke kita coba Ini kok gak mau jalan Gue Udah gue geser-geser Oke ini gue dimana Di kotanya kah Ini kayak peta baru lagi sih Bentar gue mau keliling dulu Kawan-kawan Sebelum kita Ini ya kan Uh Level 12 Embat gak ya Embat yuk Level 12 doang kok Ini tim baru gue kawan-kawan Ini ada beberapa yang Bintang Bintang 5 Gila pake senjata Gak memempan Switch Attack biasa dulu Gue pengen tau Kelemahannya Oke ini Fireball Attack biasa aja Ini Terus ini Ini Blasting dagger Boost all Mati langsung Steady stone Oh Beda monster Dapetnya beda ini Beda apa namanya Beda material Oke berarti gue gak usah Gak usah capek-capek Ngebunuh monster Yang belum gak gue perluin Gitu lah Yang gue perluin adalah dia Steady creeping trend Bodoh lah namanya apa Attack biasa dulu aja Oke pedang Kapak Attack Oke pedang Kapak Sama Piso atau Assassin Ini gue yakin Gue yakin Api sih Iya gak Tapi gue gak tau Kita coba aja Bus all Ah gue gak tau Kelaman satu lagi Gila Bapak naik level Semua level 25 Aduh Ini Kalau kalian mau tau Dia reset Kayak lo dapet Bisa dapet Daily dan segala macem itu Setiap jam 3 pagi Karena gue kadang-kadang Ngerukam jam segitu Kawan-kawan Dan makanya gue tau Kapan resetnya gitu Itu kadang-kadang gue nungguin Karena kan ada kayak Dia ada kayak Daily dungeonnya buat XP Itu yang gue perluin Oke Aku udah dapet satu kakak Yes You got the material ready You got even better than I thought Lo lebih hebat Lebih hebat ya Pada yang gue kira Oh anda Oh anda mengira selama ini Anda saya lemah gitu ya Bang Sexy nepti Mohon maaf bercanda Dan lagi Apa We're going through the plants I realize we need more building material Kita butuh building material And understand mate how much we need Embriliser Go Ngegampangnya Berapa banyak material kita butuhkan Maaf ya Seri lumber lagi The only problem is there aren't any woods For around the moment You could wait another day From the thread Some memory chart Add exchange Oh Atau nukerin memory chart Sayang sih sebenernya Cuma Gimana ya Gue bingung gue juga Coba gue liat Exchange Ini belum berapa Exchange Mana tuh Menu ya Yep Gate chart Adar coba Apa gak ada apa-apa Anjir Apa loading ini Oke Tadi internet gue mati sebentar Tapi gak apa-apa Sekarang udah Am ini lagi Sturdy stone Butuh apa ini Detail Eh gue butuh Sturdy Bukan Sturdy stone Sturdy lumber Tapi gue perlu 10 Gimana ya Ini dapet dari mana sih Bintang-bintang ini Ini mata uang Yang kayak bintang ini Coba gue beli 1 dulu aja deh Ini apa-apa Ini lah Ininya loadingnya Aduh tuh kan Loading lagi Ini internet gue lagi Lambret tuh banget kan Kauan-kauan maaf Ini lagi apa namanya Baru kebuka Baru kebuka Recept all dong Rubis 20 lumayan Oke Gue gimana lagi Ngobrol sama sini Perfekt timing Yang pas My plate I finally finished Rencana gue harus selesai They are perfect If you say so If I do say so to myself If I do say so to myself Itu kayaknya bawa kedengaran enak Kalo gue berkata seperti itu Kedip gue sendiri Hey I can't wait to see Idea text shape As you get out the materials I knew I could count on to you I'll get right building Gue gitu gue akan buat Bangunan ya Leave the rest to me Oke Oh my god So cute He he You all have cozy place To call home soon Miu 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 Ini bagus sih kalo game ini Sampai ada bisa bikin rumah Segala macem Kayaknya keren Kita bikin kotak sendiri Atau gimana gitu Gila Dari kayu yang gue kumpulin Bisa jadi kayak begini Ada gentengnya segala Gila kan game It's finally finished This town now has its first house Punya papan pertamanya Haa impressed are you Perkesan bukan gak Before you guys belum pergi I have to request to make of you Gue punya permintaan untuk lu You meet all sort of people on your travel Dohansi lu Betemu banyak orang di perjalanan Bukan Atanya If you come across everyone looking to move Kalo lu mencari orang untuk pindah Could you bring them here Oke Thank you fan I'm all fire up now We are going to build new beast town Nice Ini keren Side questnya gue suka Complete Ada lagi gak Gora sih bakal ada lagi Develop the name lost town If you're traveler You may come across people seeking new place To live To live Sorry Try talking to this people Oke Once you find someone who want to move Talk to naphtha and gather necessary material Once your house complete Person will come to live there Oke Ini keren sih Tapi gue pengen nyoba Ini kantu Ada lagi nih Amnest town Quest Oh Di original Itu Sad story Yap Ntar aja deh Ini gue pengen lanjutin Tapi ntar dulu Gue takut Takutnya Buat material Dan segala macemnya Gak ada Dan gue harus Grinding Bahan-bahannya dulu Ya kan Thank you Dapetin lagi Dapetin lagi Dapetin Ruby lagi Ruby Pakai es Oke Gue mau ngapain hari ini Gue bingung jadinya Karena ini Gue pikir ini Gak bakal Butuh Waktu Untuk Ngumpul Material Dan segala macem Gua pengen Travel story Lagi aja Kali ya Tapi harus gue bawa Teli Telek Siapa? Telek Si Teli Sama si Bentar dulu Party Teli Bentar Gue pecatin dulu Ini harus ada yang gue ganti Teli Ada Teli Atau enggak Si Siapa Ini Free Siapa Free fire Atau si Siapa Yang namanya Free Kah Namanya Villene Villene Oke Gue ganti Siapa Dulu Milard Atau si Scarescrow Levelnya Masih Pada Rendah Rendah Juga Si Scarescrow Dulu Oke Nanti gue masukin lagi Karena ini gue perlu buat questnya gitu loh Ada dimana Di kota itu ya World map Disini Kalau gak salah Yep Yosh Oke Gue sampe Kalau gak salah Si Si Villene Villene Siapa namanya Gue gak tau Ada di sebelah sini Ini si Siapa Ini ada disini Ntar Ini kok rumah Pasan Gue udah masuk Udah kelilingin semua Kenapa ini ada rumah yang belum gue masuk Masukin coba Gue gak penasaran Karena Takutnya dalamnya itu Ada box Tuh kan Bodoh Kita gak rampok rumah orang ya kan Oke Ini gue Pengen ngejelajah Semuanya gitu loh Biar tau Tempat mana aja Yang udah gue masukin dan belum Seperti itu Itu dan seperti Gitu kan Oke Sini Sini Kalau gak salah Sebelah Ini main quest Gue tau Gue harus sini Sekarang yang gue pikirkan Kalau gue pikir-pikir lagi Gue berjadinya Gue berjadinya Kenapa gue pencar si Raudi I got flustered The other day And forgot to tell you Gue Flustered itu kayak pipinya merona gitu Atau apa ya Kalau di Indonesia diartainnya Mungkin Kayak Terkesipu Nah itu dia Bahasanya Gue kemarin terkesipu Dia Di Kepasanya kemarin itu Gue terkesipu dan lupa Katanya pengen setahu lo Mohon maaf I'm sorry The truth is Sebenarnya adalah I'm looking for someone To be my husband Oke I don't blame you If you surprise Gue gak menyangakannya Kalau lu sampai kaget Nih Mary doesn't really sweet me Pendikiran gak bener-bener Cocok untuk gue But my parents taught me To find someone To settle with As soon as possible Waktu gue Ngasih tau gue Bahwa gue Sempet-cepet nyari pasangan Secepat mungkin I figure my parents Will feel at ease If my partner Was knight arnett Gue tau Korntu gue pasti akan Kayak gak nyaman Kalau misalnya tau Partner gue adalah Satri arnett But I never thought I feel this way Tapi gue gak tau Gak pernah tau Kalau gue bisa merasakan Hal-hal seperti ini I never really understood Love or romance Gue gak pernah mengerti Cinta dan Keromantisan I thought finding husband Will simply Simply be Matter putting on Good show Gue pikir Mencari suami akan Semudah bagaimana Membuat Pertunjukan yang bagus But I want to be honest With Rowdy Tapi gue pengen Jujur ke Rowdy Why Why don't I just go See him again Kenapa gue gak pergi Dan melihat dia lagi I wish you that's good That's a good idea Lu pikir itu Ida yang bagus Alright I should ask you Baiklah gue percaya But I'm not sure I'm ready to go long Tapi gue gak pikir Gue siap untuk pergi Sendiri So I want you to come with me But I should be patrolling The Emperor Glow Wild Oke Emperor Glow Wild itu Di sebelah kiri Berarti Gue kesana dulu Oke Gue tiba lagi disini Maksudnya bukan tiba lagi disini Tapi gue udah tiba disini Ini kadang-kadang mulut gue Dengan otak gue tuh gak sinkron Kawan-kawan Memang kayaknya Otak sama mulut gue nih Koneksinya masih koneksi Infrared Masih koneksi inframerah Gitu loh Udah gak pake bluetooth Atau pake Internet lagi Nyambungin Ini kacau kadang-kadang Oke kita lihat Oh Ini bakal ada pertarungan That's cool That's Raudy Itu Raudy Oh He looks So gallant today Gallant apa artinya Gue gak tau Right Betul I can't just stand here And watch Gue gak bisa di disini Dan melihatnya aja I have to make an effort To talk to him Gue harus buat Usaha untuk bicara Dengan dirinya Ini kalo pemikiran Di luar negeri ya Kawan-kawan nih Beda sama kayak di Indonesia Kalo Indonesia kan Perempuan tuh kayak Apa ya Kayak Jual Bagus sih sebenernya Perempuan jual mahal tuh bagus Cuma Dia tuh juga harus ada effortnya Senggangganya kayak Nyapa Atau apa itu harus ada gitu loh Untuk Misalnya pengen deket sama cowok Kadang-kadang Cewek ini selalu berpikir Karena dia jual mahal Ngobrol sama laki-laki tuh kayak Maksudnya ngobrol nyapa Biasa aja Bahasa-bahasa aja Itu kayak Salah gitu loh Harus Apa-apa tuh harus Kayak cowoknya duluan gitu Sebenernya gak harus Cowoknya duluan sih Ceweknya duluan Yang Yang Ngedeketin juga gak masalah gitu loh Yang pasti Kalo di Indonesia Kalo di Tatakrama Kalo di Muslim ya Gue gak tau Kalo di agama Tapi kalo di Muslim Emang kayak Kayak ngelamar dan segala macem Itu baru laki-laki gitu loh Tapi kalo kayak ngobrol segala macem Apa harus Apa-apa harus dimulai dari laki-laki Dulu tuh Gak ngerti gue Itunya dari mana gitu loh Tatakramanya dari mana gitu kan Itu Ya Satu sisi mungkin udah Udah Kebiasaan kultur ya kan Namanya Kebudayaan Tapi ya gue gak tau makanya Tapi kalo di luar negeri itu kayak begitu Bahkan sampe nembak Nembak aja What Kaget gue Sampai nembak aja itu Kalo di luar negeri itu Emang perempuan Berani gitu loh Kayak kalo di Indonesia itu kayak Sesuatu yang salah banget Gitu kan Tapi ya gue gak nyalahin Karena Kayak ya Terusnya pun Kalo lu mau pengen nikah Emang laki-lakinya yang ngelamar Gak pernah Ada sejarahnya Perempuan ngelamar Laki-laki gitu kan Kalo di Islam Oke apa nih Radio of the night of our dead I'm here to Repay you for the What you did To my dear brothers Wow Gue pengen Pengen ngebahasin dendamnya Karena apa yang dilakuin Kepada saudaranya Katanya Lu orang yang kita kalahin Lu adalah bandit yang kita kalahin Berapa waktu yang lalu Bukan katanya Ya I come to For revenge Gue pengen balas dendam Baiklah kalau begitu Jangan get kaki Kita berdua Dan lu semua sendiri Wow This in danger Oh Dalam bahaya We have to help him Who the hell are you Siapa lu Wait You are Tunggu Lu adalah Leave me now Unless you wanna get her Pergi dari gue sekarang Atau lu pengen perluka I could say the same to you Gue bisa melakukan hal-hal sama Kepada lu But if you are looking for a fight Kalau lu mencari pertarungan You have found one Lu sudah menemukannya Let's go Okay Attack biasa dulu aja Gue pengen tau serangan senjata apa aja Yang bisa ngelukain Orang ini Okay switch Attack biasa dulu aja Mati langsung Gila cepat ini Karena ini questnya baru level 7 Level 7 sih Oh Value langsung naik levelnya kayak Kayak surupan ini Kesurupan Babi ngepet Brwing 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 Naik levelnya segitu Damn it all Sial semuanya Atau terkutuk lah kalian semua We won't forget this Kita gak akan melupakan ini Nih Raudi ini Voice actingnya cewek Ini seorang cewek kan Thank you You are really safe me there Lu bener-bener menyenangkan Lu disana Iya Was nothing really Ini bukan apa-apa Beneran deh We just happen to To be passing through Kita kebetulan aja lewat I want you to be careful Gue menyalahkan lu hati-hati But What's the one who need saving Tapi liat lah siapa yang Rudy selamatkan I'm so embarrassed Gue bener-bener malu Thank you Thank you so very much Terima kasih banyak You remember who am I Lu inget gue siapa Of course Do I don't believe I heard your name Tapi gue Gak inget deh Pernah inget Gue pernah denger nama lu This must be fate Masih ada Takdir Would you be so kind To tell me what name Of my savior Bisa lu ngasih tau gue gak Siapa nama lu Atau siapa orang yang Nama orang yang menyelamatkan gue Maksudnya gitu I'm Feline Thank you Biar gue berterima kasih sekali lagi Thank you Feline Emang cewek tuh Sama laki-laki Bedanya adalah Dia punya sifat pemalu Kayak mau memulai Sesuatu itu malu Tapi ya ngobrol Ngobrol aja gitu kan Ya kecuali nanti Kalau masalah Lu mau Kehubungan yang lebih berat Gitu loh Hubungan romantis Lebih berat Itu baru Emang harus laki-laki duluan Gitu kan Kalau di Adab di Dalam islam Itu seperti itu Si left Dia pergi Tapi ini gue ngomong Dari perspektif Agama gue Gue gak tau Kalau di agama lain Bagaimana I'm sorry I didn't know What to say Jadi gue cuma lari aja Tapi Raudis Remember Tapi Raudis Mengingat gue Dia menanyakan nama gue juga The thought of it Make my heart Dan hal ini Buat gue Arti gue Degup-degup Atau Doki-doki Kalau dalam Masa Jepang If I could truly take Ini pasti bakal update Update lagi Terus menerus Di mana sih ini East District Balik ke East District Oke Oke gue sampai di East District Ini gue pilok banget Gatel Gatel Undertake quest I'd like to talk to you About something else Is that okay Gue pengen bicara sama lo Tentang sesuatu Apakah itu baik-baik aja I don't know how much About love Or relationship Gue Atau banyak Tentang cinta Dan hubungan What do you think About these things of me Apa yang lu pikir Tentang diri gue Ini masalah pertama Ketika lu seneng Sama laki-laki Atau seneng Sama perempuan Ketika lu Buat perkenalan Jangan berpikir Dia suka sama lu dulu Berpikirlah Bagaimana lu Membuat hubungan Yang baik dulu Dengan dia Banyak orang Kadang-kadang Ngebet Pengen cepat-cepat Kenalan Dan hubungan Sama dia Sama orang tersebutnya Itu gak Gak baik-baik aja Dan akhirnya nanti Jadinya Pendekatannya jelek Gitu loh Lu buktin aja dulu Lu itu orang yang baik Gitu loh Kauan-kauan ke Si laki-laki Atau perempuannya Baru nanti Ngomongnya masalah cinta Urusan kedua Jadi temen baik dulu aja Mikir kesitu Gitu loh Dan kalau misalnya Kalian pengen tahu Dapet pasangan baik Atau enggak Caranya gampang Kalau dia baik Baik ke orang lain Ke diri lu Baik Gitu loh Karena kenapa Kalau misalkan Dia cuma baik Ke diri lu doang Misalkan Nih gue ngomong Kerempuan Kalau Ngomong Dia baik Kelu doang Itu berarti Bukan sifat aslinya Yang dikeluarin Ketika Ngedeketin lu Gitu Tapi Ini cuma Sifat baiknya dia Ketika pengen Deketin lu doang Tapi nanti ketika Anggep lu udah dapet lu Udah nikah sama lu Sifat aslinya keluar Makanya ngeliat Jangan ke lu Dia baiknya Tapi ke orang lain Ke orang lain gimana Dia Memperlakukan orang lain Gimana gitu Lu pengen gua melihat dia Dan mencari tahu sendiri Aku rasa lu benar Ini masalah gua Bagaimanapun juga Tapi gua gak pasti Gua bisa melakukan ini Sama lu Tidak Tapi gua gak pikir Gua bisa melakukan ini Sendiri Mau kan lu ikut dengan gua Thank you Let's Pay Raudi Visit Ini bukan gua doang Yang nemenin Nemenin si Felin ini Ini rombongan gua Nemenin dia Gila Ya kan gak gua sendirian ya kan Gua sama temen-temen gua Lihat di belakangnya nih Tuh ya kan Rombongan Oke ini gua harus kemana Tadi Gak keliatin gua Oke gua jalan aja dulu Oke ini deket Di Telefon kayaknya Miss Felin I was looking for you just now Gua apa yang mau mencari lu Terima kasih untuk bantuan lu Di lain Di 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 ada-ada itu di Hari lampau Masa Di kemarin lah Gitu Di kemarin Di ngasih bantuannya kemarin Bisa jadi gitu Allow me to present humble token of my gratitude Biarkan gua memberikan sesuatu Sebagai tanda terima kasih gua Iya Lu You really don't have to thank you Lu gak harusnya minta Minta terima kasih ke gua Thank Iya Please I insist Gua mohon Gua memaksa I want you to know How grateful I am Gua pengen tau Betapa Berterima kasihnya gua Atau bersyukurnya gua Well then I accept Kau gitu gua terima Could it be that I am Rowdy's good grace Apa ini bisa jadi Apa ini berarti gua adalah Pertanda baik Untuk Rowdy Perhaps now Yes maybe Mungkin sekarang Iya mungkin Maybe I could finally confess to him Mungkin gua bisa Menyatakan perasaan gua ke dia Terlalu terburu-buru ini Gue sebagai penilai orang yang berpengalaman dalam masalah cinta Kawan-kawan Walaupun yang gak paling sih Pasti dari kalian juga ada yang lebih Lebih berpengalaman juga Terlalu terburu-buru Sabar aja dulu Berteman dulu aja Karena gua juga dulu masih muda ya begitu kan Sama buru-buru Segala macem Akhirnya apa Perempuannya ngira kita itu Kayak orang krip Tau gak loh orang krip Orang yang Mengerikan Sebagai seorang laki-laki Gitu loh Makanya Santai aja Gitu loh Rowdy I have something important to say to you Gua suatu yang ingin dikatakan pada lo What is it? Apa itu? The truth I thought I'm searching for a man to take as my husband Gua Sebenarnya kebenaran adalah Gua mencari suara pria Untuk menjadi suami gua Gua pasalnya ini gak berakhir baik Ceritanya si Vellin nih Kalau si kemarin si Miles masih bisa Ceritanya kayak masih Gue masih kayak kemarin tuh kayak masih mikir Oh ini masih bisa jadi Si Miles jadi kesatria lagi atau enggak Dia bisa jadi Enggak Jadi kesatria lagi dan menyerah gitu Masih 50-50 kemudian Kalau ini Vellin ini kelihatannya kayak bakal gagal Husband you say Suami lu bilang You are still so young You have been thinking about About the future Lu masih muda Dan lu harus berpikir tentang masa depan Si Rowdy Si Rowdy ini umurnya berapa tahun gitu loh No quiet Enggak juga I was just trying to assure my parents Gua coba pengen memastik Mencoba untuk As such my parents Gua coba pengen Kayak memenuhi Keringinan orang tua gua gitu But Not anymore Tapi gak lagi Rowdy I fell in love with you As adverse sign Gua jatuh-jatuh baru pada pandangan pertama And I want you to be my husband Gua pengen lu jadi suami gua Nih bahaya nih Cewek yang ngelampar cowok Nih aku Your husband Suamimu Wait I'm Touch you Feel this way But Gua tersentu lu Punya Pasa seperti ini Tapi You don't feel the same Lu gak merasakan hal yang sama In that case In that case I suppose I should give up Gua bikin gua harus menyerah No It's not that I don't feel The same Gak bukan gitu Bukan Berarti gua gak merasa Gak merasa hal yang sama It's just that Gua cuma hanya I I must take my Take my lift Ghost pergi He's gone Dia pergi He didn't say no But maybe he was trying to spare my feeling Dia ngatakan enggak Tapi mungkin dia mencoba untuk Spare itu artinya mengampuni Ini bukan Bukan artinya mengampuni Mengampuni Tapi kayak pengen mencoba Memikinkan perasaan gua dulu Maybe he's really doesn't want to marry me Mungkin dia bener-bener gak mau menikahi gua Terlalu berani juga sih Relin ini Let's go back Ayo tambah Oke Gua yakin satu lagi Si Velin ini Namanya apa dia Ya kan chapter 3 Something lost Something gained Sesuatu yang hilang Sesuatu yang dapet Oke kita balik lagi sana Velin Main yuk Velin Ayo Velin Mana Velin Oke Ini level 16 Undertak quest Thank you for everything Terima kasih untuk semuanya I can accept If it Raudy doesn't want To be mahas Gua bisa menemani Kalau Raudy gak mau menjadi suami gua But I like to know What I'm lacking Tapi gua pengen tau Apa yang kurang deh gua Even so walaupun begitu I can I can very well Go see him alone Walaupun begitu gua gak bisa Bertemu dengan dia Dia sendirian Will you come with me To say Raudy Yaudah lah Yuk ajak gua aja sih Ribet amat Pakai nanya terus Thank you Terima kasih Terlalu terburu-buru Si Velin ini apa Gua gak terlalu suka Jatuh cinta yang terlalu terburu-buru Gitu loh Karena bagi gua Kalau yang terburu-buru itu Nantinya jadi kayak Ke kanak-kanakan hubungannya Makanya berteman dulu Lu kenal dulu Gua kadang-kadang Kenalan percaya atau enggak Bukan ketika lagi pacaran Kadang-kadang gua berpikir Oh pacaran Adalah Masa-masa dimana Lu harus Apa namanya Berkenalan dan segala macem Kalau gua lebih ke arah Lebih ke arah Gua berteman sama dia dulu Gitu loh Malah gua kadang-kadang Kalau berpikir Pengennya gak pacaran Gitu loh Pengennya Pengennya kenalan Temenan Lamar langsung Kalau jangan pacaran Pengennya begitu Cuma ya Walu-walam Mudah-mudahan sih Jangan sampai gua Oke Damn it all Sial Semuanya I will respond with Raudy Gua berpikir apa yang salah dengan Raudy He seems trouble Kayaknya dia punya masalah Aduh hidung gua gatel Mau bersin Sial Oke gak jadi Oh itu lu Oh itu lu Apa sesuatu terjadi Please don't worry about what happened Jangan berpikir tentang apa yang terjadi Apa yang terjadi kemarin If you have problem I'll be happy to help Kalau lu punya masalah Gua siap untuk membantu I see begitu Well there's no point to keep Keeping it a secret Gak ada Gak ada Gak ada Untungnya gua Misalnya membuat Ini menjadi rahasia I'm ready to say That my sword seems to have been stolen Gua malu Kalau sebenarnya Pedang gua telah dicuri Perhaps it was Those bandits Gua rasa Bandit attacking Their revenge Membahaskan dendamnya I can't believe I was careless Gua bener-bener gak percaya Kalau gua Ceroboh Then I'll get you Surve back for you Gua akan mengambil Pedang lu kembali Ini tipe Si Val ini gua suka Satu-satunya karakternya dia Mau perasaan Diterima atau enggak Dia tetap berbuat baik Kepada Orang tersebut Kadang-kadang Ada orang yang berhenti Berbuat baik Kepada Orang yang dia suka Karena Anggaplah cintanya Ditolak Terusnya di air Jadi jatuhnya Marah-marah Segala macem Itu Gak bagus Tapi Sifat si Siapa tadi namanya Felin Gua lupa namanya Gua tiba-tiba lupa namanya Sifatnya bagus Wait please Tunggu sebentar Kemohon I can let you put yourself Gua membiarkan lu dalam bahaya Don't worry We can handle our self Kita bisa Bisa Menjaga diri kita sendiri I understand Gua mengerti I try to find the bandits Hideaway Gua mencari Persembunyian Bandit itu I cannot thank you enough Gua bener-bener Gak bisa banyak Berterima kasih Kepada lu Lu nya bantuin dong Dia nya pergi doang Ke kanan Si Raudi nya ini Ini tipe Tipe cowok yang Bisa nyuruh doang Kan pedangnya ini Yang hilang Gitu loh Bodoh If bandit were hiding Around here Kalau bandit bersama Di sekitar sini I would Be in Snowshirt Grotto Oh Snowshirt Grotto Oke We say Well they say The thief To catch Catch a thief Don't they Dia berkata Pencuri untuk Menangkap pencuri Bukan begitu Then we'll take The west Ember glow Wild To snowshirt Snowshirt Grotto Oke Berarti Masuk ke dalam gua Kalau gitu Gua ini aja World map Terus ke Nah ya kan Ini lebih enak Yap Oke Kita tiba Kita telah tiba Kita telah tiba Hore Hop Hop Yes Why not Gitu loh I remember You come to Retire The knight's sword Heaven You don't want Retrive 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 The knight's sword Heaven Lu sih pengen Ambil pedang Kesatria Bukan That's right Now give us The sword Balikin lagi Ketepedangnya Kembali Ke kita Not the chance Gak mungkin We have our revenge Kita belum punya Bisa-belum bisa Balas dendam juga Sekarang Ya dia Ya dia Kilangan pedangnya Bawa golok Ya apa Si Udin itu Satu ya kan Apaan Gak ngebantu Sama sekali Bener-bener Kelakuannya itu Kayak kambing Si Raudi Raudi Bentar Ada yang Cahaya Gak Gak ada Ini apa Oke Tag Biasa Idol Nice Nice Bust aja kali ya waduh repul switch oke oke nice ini cepat karena mudah ini di sini ya no doubt about it gue gak salah lagi ini spaudy swap ini pasti pernah ngasih spaudy let's head back to town i can't wait to see him smiling face he smiling face eh tau tau udah diambil pedangnya taunya ketinggalan dirumahnya si raudi ini pedangnya bodoh ya raudi gue gitu aja sih ke si raudi oke kita balik lagi ke kota si raudinya di tevern doang bego kan gak nolongin apa ya jadi laki-laki gak ada ininya gak ada bantunya gak nyerahin ke perempuan gue gak bilang berarti perempuan lebih lemah daripada laki-laki kawan-kawan tapi sedangnya bantuin lah gitu loh bodoh gak ada jantan-jantan si si kambing satu ini gitu loh si kambing raudi ini i retrieve your sword raudi why indeed you have maaf tentu aja lu melakukan ya thank you so much terima kasih and with that i'll take my life kalau gitu gue akan pergi langsung i'm not ready to talk about that gue gak siap untuk berbicara tentang gitu sekarang we can discuss it another time kita bisa mendiskuskan di waktu lain waktu it will seem i've caused you a great pain itu sepertnya gue membuat membuat mempunyai rasa sakit yang luar biasa what? apa? allow me to tell you the truth biar kau kasih tau kebenaran ya in fact i'm ya kan gak dapet kan dan ternyata gue tadi berpikir aja deh oh si raudi ini si raudi ini dia udah punya istri atau apa ternyata dia pampuan it's a long story but it's a long story but in cerita yang panjang tapi my father always hope that he have a son dia berharap dia punya anak laki-laki he would become knight ardet dan menjadi sarang sate ardet but he was not blessed with a son tapi dia gak dibekai dengan anak laki-laki so i become knight instead dari gue menjadi satria and to please my father dan untuk memenuhi keinginan ayah gue i dress and act as a young man gue berpakaian dan bertikas sebagai pria muda maksudnya atau laki-laki bisa diartis juga seperti itu my father told me there was no need gue bilang bahwa gue gak perlu but it was convenient for me to dress as man tapi keinginan gue bisa diartis sampai laki-laki even while working bahkan ketika bekerja i'm so sorry i'm so sorry it end up hurting you miss velin mo maaf dan membuatnya menjadi membuat lo menjadi sakit hati katanya nonna velin i see begitu ya so you are woman allah jadi lo perempuan selama ini then you don't hate me after all jadi lo gak mencegah sama sekali of course nanti aja i could how i could hate someone so kind and giving beban gue bisa menjadi orang yang baik dan selalu memberi well then rather than being my husband kalau bisa jadi suami gue would you be my friend ini gue suka ceritanya reverse kadang-kadang aduh gue kalau lagi baca ceritanya itu bikin gue keringetan kawan-kawan waduh ini ini drama 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 lesbian atau gak drama lesbian atau gak drama lesbian atau gak waduh ini bahaya gak buat channel gue waduh 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 gitu gue udah udah pusing waduh udah adegan rempuan mesra-mesraan tapi ini gue suka karena di Jepang itu kayak agak kulturnya itu agak mirip kayak kita gitu lah dalam artian kayak LGBT dan segala macem itu gak terlalu meluas setau gue tapi bisa jadi gue salah gitu loh glad dia senang hati i'm happy to hear it gue senang mendengarnya ya mungkin ada yang lesbian dan segala macem tapi maksudnya bukan berarti secara ofisial atau legal itu diperbolehkan gitu loh sama kayak di Indonesia kan kita gak di Indonesia aturannya kan istilahnya gak boleh kayak begitu cuma kita gak pernah tahu namanya orang-orang yang melakukan hubungan seperti itu ngumpet-ngumpet ya kan kita gak pernah tahu i may not have found a husband mungkin gak mempunyai seorang suami but i met a very good friend tapi gue punya teman yang baik yos form down sekarang marriage can wait pernikahan bisa menunggu terus gue ditinggalin ya gak jadi teman dulu lagi velin prank seks si velin bukan teman yang baik gue bercanda velin jangan ngambek velin ya tapi lumayan gue dapet ruby ya kan selesai velin dan gue pengen ngakhiri video juga aduh dan gue hari ini bener-bener memberikan kalian banyak nasihat tentang cinta juga kawan-kawan karena ya kadang-kadang gue kalau ngeliatin teman-teman gue kadang keselnya mereka ngelakuin kayak pendekatan dan segala macem itu terlalu terburu-buru itu yang buat gue kadang-kadang ngeliatnya lu buru-buru banget sih bambang gitu loh santai aja napa gitu loh itu maksud gue begitu gitu loh dan nanti akhirnya apa ego marah-marah segala macem kalau misalkan si perempuan deketin laki-laki dia nyecep cemburuan dan ngomel-ngomel segala macem itu gue gak suka tapi itu sekedar nasihat aja dan nasihat bukan berarti gue yang paling bener dalam nasihat tersebut bukan tapi sekedar saran oke makasih yang nonton jangan lupa subscribe makasih gue udah udah malam juga ini harus tidur karena sekarang gue cepet sakit kawan-kawan jadi gak bisa tidur terlalu malam juga sekali lagi makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye おはよう こんにちは こんばんは いつ見てるか分からないから 挨拶全部 毎日毎日 お仕事してくれて ありがとうございます 起きてって sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax